selamat menikmati punya ayam satu ekor mau saya goreng goreng kelapa ya ini bumbu-bumbunya yang harus saya haluskan dulu saya menghaluskan bumbunya memakai omni black yang BS100 ya ini keluaran baru dari mitoshiba ini jahe ada lebih kurang 10 gram atau 20 gram ya lengkuas juga segini sama dan ini serai ada dua batang saya potong juga ini kunyit 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 adalah 2 ruas jari ya 3 biji ini bawang putih ada 3 siung bawang merah 3 biji oke sekarang saya mau haluskan dulu ini sudah halus ya sudah halus saya sekarang hidup di kompor di sini saya pakai glue pan di sini saya pakai glue pan di sini saya pakai glue pan di sini tambahkan garam 1 sendok teh penuh 2 sendok teh lah termasuk ya jangan penuh ya 2 sendok teh itu tergantung teman-teman sendiri ya penyintap rasa jamurnya ini saya pakai 2 sendok teh penuh ketumbar bubuk 1 sendok teh penuh merica bubuk saya pakai di sini setengah sendok teh lapa parut setengah biji lapa parut lanjut masukkan ayamnya lanjut masukkan ayamnya ini kita ungkap dulu ya dan meresap nanti baru kita goreng ini nggak usah kasih air nanti dia bisa tua air sendiri jadi kita ungkap aja oke lanjut kita tutup nah ini sudah ya teman-teman ya kita mati nafi lanjut ya sih di sini saya ada mau bikin sambal terasi ya 3 potong terasi tomatnya 2 bawang merah ada 7 biji 3 siung bawang putihnya dan ini cabainya ada 150 gram cabai rawit ya ini cabai rawit langsung aja kita angkat naikkan ke kompor nah ini cabainya sudah mateng saya naikin kompor lagi pen kosmopen ya ini saya pakai kosmopen minyak sudah panas langsung kita goreng aja ya sementara nunggu ayamnya mateng kita giring cabainya kita giring cabainya dulu ya enggak saya nggak pakai giring saya pakai chopper aja ini saya kasih garam sedikit karena terasinya sudah itu ya sudah 3 potong penyedap rasanya saya pakai 1 sendok teh saya kasih gula 1 sendok makan nah teman-teman kalau kita mau giring cabai ini kan karena ada tomat kita mau tunggu dingin dulu ya udah tunggu dingin baru kita chopper kalau kita pakai giring tangan bolehlah panas-panas kalau pakai chopper jangan ya karena nanti sambalnya nggak enak ini saya chopper cuma gitu aja tidak terlalu halus gini aja ini kan bukan sambal terasi jadi disini saya mau chopper cabai lagi untuk menumis kangkung ya 1 biji tomat 3 biji bawang merah yang besar-besar 3 siung bawang putih terasi 3 potong cabainya ini 100 gram cabai besar dan campur ya ini ya langsung kita chopper aja nah selesai oke kita tinggal tumis kangkung ya ini udah kering ya teman-teman ya udah kering ya kita angkat aja karena kelapa kelapanya juga sudah kering ini kalau kita lebih kering lagi dia hangus nanti ini kelapanya sudah kering juga bumbunya ya ayamnya sudah selesai digoreng ya teman-teman ya sekarang saya mau tumis kangkungnya dulu tumis kangkung terasi goreng secukupnya kita untuk menggoreng sambal kerasinya kita kalau numis kangkung kalau kurang minyak kangkungnya hitam ya jadi minyaknya agak banyak sedikit gak masalah kita makan penyedap rasa jamurnya satu sendok teh penuh garam sedikit secukupnya layak garamnya ya kalau gak cukup kan gak enak ini gula pasir setengah sendok makan nah kita masak begini ya minyaknya kelihatan wah ini mantep banget ayam goreng kelapa dan sayurnya kangkung terasi wuih ada sambal terasnya lagi untuk makan sama ayam gorengnya mantep sekali deh ayam goreng masak bener-bener sampai cabainya mateng bener ya kalau cabainya kurang mateng jadinya sayurnya juga gak enak ini ya kadar airnya sudah gak ada kita masukkan kangkung kita masukkan kangkung ini kangkungnya dua ikat ya mantep kali ini cabainya cukup ya kita tumis sampai dia layu bener baru tutup ya kalau memang belum layu kalau kita tutup dia juga sayurnya bisa hitam ini kan kelihatan ya layu ya nah udah gini layu baru kita tutup tutup sebentar aja gak usah lama-lama kalau kelamaan gak enak nanti dia ini kita tutup sebentar kira-kira lima menit aja nah sekarang sudah oke wah mantep banget nih temen-temen ini kangkung tanpa udang tanpa apa-apa ya cuma ditumis terasi aja oke matiin api saya mau angkat halo semuanya hari ini aku mau cobain menu makanan yang enak banget ini walaupun simpel kelihatannya tapi pastinya mantep ya disini ada ayam apa nih ma namanya ma ayam goreng selondeng pakai ayam goreng selondeng ya dari namanya ada ketahuan lah ya selondeng berarti ini dari kapa ya sama kangkung dari sambal terasi ya itu udah wah favorit banget sih pasti pastinya ada favorit banget ini gak lupa sambal terasinya yang ini gak lupa taro dulu ini udah maknyus banget dah temen-temen yang mau nyobain langsung aja lah ya ditonton jangan pake-pake skip langsung ikutan masak juga pakai banget ini ini wanginya udah menggoda tadi pas lagi masak udah sampe haciu-haciu ya karena cium ini bau sambalnya ya oke langsung aja kita makan perpaduan yang terlalu nikmat ini aduh aku bikin nambah-nambah pastinya ya kita makan ayamnya dulu oke gas hmm nikmat banget parah kangkungnya doang makan sama nasi bah gas enak banget hmm terakhir nih oke hmm minum dulu oke guys mungkin cukup sekian aja video makan-makan dan video masak-masak kali ini jangan lupa buat di subscribe like komen dan share ke temen-temen kalian ya see you in another video guys bye-bye doang nya